Pak Idy, kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester PPIMK Mata Kuliah Aplikom Saya sudah mengisi identitas dan pernyataan wajib Selanjutnya yang saya akan kerjakan adalah daftar supplier Di sini saya mengisi nama kolom terlebih dahulu, lalu mengisi ini Nama kotanya dengan cara seperti ini Lalu tinggal mengklik isi cepat, maka akan otomatis terisi Di sini, rumus yang digunakan adalah VLOOKUP Nah, cara seperti ini VLOOKUP Karena kita menggunakan kode supplier, maka tinggal mengklik seperti ini Lalu menambahkan petik 2 Pergi ke sheet daftar supplier, lalu drag ini semua Karena kita menggunakan ini Jangan lupa mengklik dulu FN F4 untuk mengkunci Titik koma, lalu 2 Maka nama supplier akan terisi secara otomatis Pada kode supplier, sama saja dengan cara tadi Tadi VLOOKUP Lalu memilih Klik kode supplier yang tadi Tidak lupa titik koma Pergi ke daftar supplier lagi Lalu blok seperti tadi Jangan lupa untuk mengklik FN F4 Karena kita ingin mengisi yang ini Maka ditambahkan angka 4 dan 0 Ditarik otomatis, maka ini akan terisi secara otomatis Untuk mengisi harga beli dan total nilai pembelian Di sini saya akan membuat sheet bantuan Pada sheet bantuan Saya akan mengisi seperti ini Terima kasih telah menonton Lalu pada kolom sampingnya saya akan membuat Seperti ini Harganya Tinggal klik enter, lalu tarik seperti tadi Pada harga beli Rumus yang kita gunakan Sama seperti tadi Yaitu VLOOKUP Lalu kita mengklik ini Kode supplier Dan Nama produk Lalu kita pergi ke bantuan tadi Lalu drag ini semua Jangan lupa untuk mengkunci Lalu tambahkan angka 2 Tit Tit Koma 0 Maka harga beli akan terisi secara otomatis Untuk total nilai pembelian Rumus yang digunakan Kali ini sangat mudah Hanya tinggal mengkali Kuantiti pesanan dengan harga beli Caranya seperti ini Sudah untuk pesanan pembelian Sudah terisi Selanjutnya yang akan kita kerjakan Adalah Laporan pembelian Pada laporan pembelian Kita akan menggunakan rumus Seperti ini Sun if Lalu kita pergi ke pesanan pembelian Men drag Nomor TO nya semua Lalu mengkunci Tidak lupa Titik koma Pergi ke laporan pembelian Tidak lupa Klik Kita akan menggunakan TO tadi Lalu Balik ke sini Maka akan keluar hasilnya Untuk rumus total pembelian Rupiah Kita menggunakan rumus yang sama Namun ada yang berbeda Caranya seperti ini Karena yang dibutuhkan adalah Rupiah Total nilai pembelian Maka kita Kita drag Ini Maka hasilnya akan Kurs secara otomatis Selanjutnya kita akan membuat Pivot tabel Cara membuat pivot tabel itu adalah Seperti ini Tinggal mengklik pivot tabel Lalu pergi ke pesanan pembelian Lalu pergi ke pesanan pembelian Mengklik dari nomor PO sampai total nilai pembelian Kita blok semua Kita blok semua Tinggal di klik OK Lalu pada pivot ini Yang dibutuhkan adalah Terima kasih telah menonton Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengganti ini Menjadi Iktisar pesanan pembelian Menjadi produk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu Lalu memberi garis pada semua batas tabel Pada analisis pivot Pada analisis pivot saya akan Mensisipkan garis waktu Untuk mempermudah Menghitung soal Untuk menjawab soal nantinya Saya akan menggunakan format tahun Saya akan menggunakan format tahun Maka pivor chart akan otomatis terisi Maka pivor chart akan otomatis terisi Terima kasih telah menonton 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 Kita akan menonton Pivot chart Pivot chart Di sini saya akan membuatnya menjadi dua Terlebih dahulu Agar memudahkan membuat chart ya kira-kira kurang lebih seperti ini bentuk chartnya selanjutnya kita akan membuat konsolidasi pada tahapan konsolidasi ini termasuk hal yang gampang caranya seperti ini masuk ke pesanan pembelian dengan men-drag kuantiti pesanan dan harga beli mohon maaf produk dengan kuantiti pesanan maka konsolidasi akan seperti ini selanjutnya kita akan menjawab soal pada soal nomor 1a total kuantitas pembelian jagung dari PT Caraka dalam tahun 2008 adalah disini caranya dibilang sangat gampang kita hanya membuat seperti ini menampilkan seperti ini menampilkan seperti ini maka PT Caraka untuk jagungnya akan terlihat yaitu 1900 kita akan dapat menjawab soal nomor 1a untuk supplier untuk supplier pemasok paling banyak pada tahun 2007 caranya juga seperti tadi dengan menggeser ini saja maka kita akan langsung dapat melihat supplier terbesarnya itu CV Agung dengan jumlah 4600 selanjutnya saya akan mengisi soal nomor 3 disini telah kita ketahui 3 supplier teratas yaitu Toko Abadi PT Asahi CV Budiman caranya itu seperti ini dengan cara masuk ke pivot table terus ke filter lalu menjadi zoom average tapi untuk memat waktu saya akan langsung mencari rata-ratanya saja caranya itu seperti ini pertama yang paling tinggi itu adalah toko abadi klik dua kali menggunakan rumus sama dengan sub subtotal karena yang kita butuhkan adalah rata-rata tinggal tarik seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati karena ini butuhkan 2008 saya tadi mengkliknya 2007 caranya seperti ini dengan subtotal average lalu drag semua maka rata-ratanya akan ditemukan untuk selanjutnya langkahnya sama dengan urutan seperti ini selamat menikmati untuk menyelesaikan B1 ini cara yang digunakan adalah menggunakan count if lalu masuk ke pesanan pemulihan lalu men-select semua nama PT-nya melambahkan petik 2 karena yang kita cari adalah PT bahagia maka ditulis PT bahagia maka akan ketemu hasilnya untuk cara yang 2 kita menggunakan count if menggunakan S kena lebih dari 1 kita masuk ke pesanan pemulihan men-select semua nama PT-nya karena yang kita cari PT caraka masuk ke pesanan pemulihan lagi selanjutnya kita akan mencari nama produk dan yang kita cari adalah produk jagung maka tinggal menambah kata jagung maka hasilnya akan ditemukan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah seperti ini selamat menikmati kuantiti kita ganti menjadi harga beli terlebih dahulu untuk mengerjakan soal terakhir pada ini kita menggunakan pemformatan bersyarat 10 item teratas dengan warna merah disini kita memilih 1 saja selamat menikmati 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 di sini saya akan menghapus karena ini tidak dipakai lagi sekian dari saya pak terima kasih banyak atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak pak